Intro Yoga tuh sampe melongkar-melongkar gitu kan? Ya punya baju couple kemudian yang ya melakukan aktivitas yang seru mengajak anak kemudian mengajak untuk jalan-jalan couple-an gitu ya. Bajunya couple ya kalau ibunya suster mungkin anaknya dikasih baju-baju kayak suster pakai baju putih perawat gitu ya. Nah kalau ibunya seorang koki gitu ya boleh belajar masak bareng, diajarin masak. Pasti kecintaan untuk belajar masaknya juga akan tumbuh seiring berjalannya dengan usia. Hmm kayak gitu ya. Tapi aku tadi yang paling aku suka tuh ya matching-matching sama anaknya tuh ya. Gemes ya. Iya lucu ya. Kayak mamanya pakai baju ibu peri. Ibu peri. Ibu peri. Ibu peri. Enggak jadi kayak misalnya ibunya pakai baju peri atau pakai yang tinkerbell yang lucu-lucu. Ternyata yang paling kecil kasih baju apa tadi pinter pen kayak gitu kan. Nah ngomongin soal inspirasi perempuan-perempuan cantik tadi. Cara mengasuh anaknya kali ini kita masih membicarakan inspirasi-inspirasi juga tentang wanita. Lebih tepatnya untuk ibu rumah tangga. Oh buat ibu rumah tangga ya. Tapi Gap kalau kita lihat tadi beritanya ada beberapa ibu yang mengasuh anaknya dengan caranya sendiri gitu ya. Kalau mungkin aku dulu ibuku suka ngangkat-ngangkat aku gitu kayak yoga gitu pasti sekarang kamu sudah menjadi atlet. Mungkin kamu sekarang sudah jadi ini ya ya atlet yoga yang sekarang pro yoga yang manjat-manjat gitu ya. Manjat-manjat tebing, manjat-manjat pohon. Beda Pak. Oh beda ya. Beda banget. Nah balik lagi ya kalau misalnya kita ngomongin soal inspirasi ibu rumah tangga. Kita kan membicarakan soal inspirasi seputar bisnis. Bisnis? Bisnis apakah itu ya bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga? Nah seperti apa? Jadi kayak kita tuh harus memilih sesuatu yang tepat. Apalagi kayak kita kan sebagai ibu rumah tangga sih ya. Aku calon ibu rumah tangga gitu kan ya. Nanti harus bisa gimana caranya memanage antara suami, anak, bisnis kita dan rumah biar gak berantakan. Yes. Bener gak? Jadi harus terorganisir dengan baik. Gak boleh kita karirnya didulukan tapi keluarga ditinggalkan. Gak boleh kita keluarga yang diprioritaskan kerjaannya yang lalai gitu ya. Jadi seimbang semuanya harus terorganisir dengan baik. Manajemen untuk mengaturnya satu sama lain harus seimbang. Agar semuanya berjalan dengan lancar Gaby. Bener. Jadi kita gak boleh jomblang sebelah antara kalau misalnya kita lebih minta keluarga. Terus bisnisnya nanti gak bakal jalan. Kayak bakal stuck gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kita lebih ke bisnis nanti anak terlantar lah. Suami terlantar lah nanti ke cantol pelakor lah. Aduh ya gak mau kan ya cantik ya. Jadi gimana nih? Plafon lah gitu ya. Iya gitu. Plafon itu. Terserat. Terserat. Tapi Gap kalau bisnis yang dibicarain oleh rumah tangga. Sebenernya apa yang bisa dilakukan oleh rumah tangga. Kalau kita lihat rumah tangga ya nyapu-nyapu. Ngepel. Nunci-nuci gitu ya. Oh jangan salah Badi. Yang namanya ibu rumah tangga itu tidak bisa diremehkan. Karena yang namanya ibu rumah tangga itu kekuatannya sangat multitasking. Itu ibaratnya kalau misal kamu lihat. Kelihatan emang tangannya cuma dua. Tapi sebenernya itu udah gelapang. Laba-laba dong. Iya. Gak laba-laba juga. Tapi kalau bisnis biasanya buka toko. Buka toko. Ya kan. Kemudian bisnis online. Online shop. Jual baju-baju. Bener. Jual jilbab keliling. Catering. Makanan kue-kue gitu kan. Terus trading. Iya. Yang gaul-gaul trading ya kan. Pake HP doang trading. Bener. Udah berduit. Bener. Tapi update cantiknya punya nih. Caranya biar kalian di rumah ini balance nih. Gimana cara memanage untuk si keluarga ini sama bisnisnya. Gimana caranya? Gimana caranya? Saya juga gak tau ya. Menjadi seorang ibu rumah tangga tentunya memiliki tanggung jawab penuh terhadap rumah, suami, dan anak-anak. Tidak banyak rutinitas selain-selain membersihkan rumah, mengurus suami dan anak-anak yang biasanya dilakukan para ibu rumah tangga. Namun cantik, menjadi seorang ibu rumah tangga juga merupakan sebuah kewajiban bagi setiap wanita yang telah menikah. Nah, jika cantik seorang ibu rumah tangga yang memiliki keinginan untuk membuka sebuah usaha yang menguntungkan dan tidak membebankan kegiatan harian, maka cantik harus menggali banyak ide tentang usaha yang tepat. Nadia Atwi, psikolog yang juga konsultan bisnis ini mengatakan, jika meraih kesuksesan dengan menjalankan bisnis rumahan bukanlah sebuah impian lagi bagi seorang ibu rumah tangga. Mungkin sering atau pernah melihat berita di televisi maupun artikel di internet yang menampilkan profil serta kisah sukses dari ibu rumah tangga dengan penghasilan puluhan hingga ratusan juta rupiah dari usaha yang hanya di rumah saja. Bagi para wanita ya, khususnya ibu rumah tangga, tangga banyak. Ya, perempuan saat ini memang sudah banyak yang menjadikan waktu luangnya sebagai bisnis ya. Jadi, banyak perempuan yang saat ini sudah mulai terbuka, berpikir bahwa ketika dia punya waktu luang, dia akan membuat waktu luang itu menghasilkan bundi-bundi uang gitu kan. Nah, banyak ibu rumah tangga yang saat ini memanfaatkan gadget untuk menghasilkan bundi-bundi uang ya. Jadi, jangan perlu kita lihat perempuan harus mungkin bekerja menjadi wanita karir di kantor sampai dia menghasilkan uang gitu ya. Kalau sekarang ibu rumah tangga yang dengan tagline-nya ibu pakai dasar omset miliaran itu juga memang sudah banyak dan realitanya memang dinyataan saat ini seperti itu. Jadi, ibu para wanita ini memanfaatkan gadgetnya untuk menghasilkan bundi-bundi sambil mengisi waktu luang mereka. Menurut psikolog Nadia, hal tersebut dapat terjadi karena kesungguhan hati dan ketahanan mental dalam menghadapi setiap permasalahan saat merintis usaha. Selain itu, seseorang juga dapat menangkap peluang yang ada dan mengembangkannya menjadi sebuah penghasilan. Buat perempuan banyak sekali ya contoh usaha yang dia bisa lakukan. Jadi, online itu mulai dari fashion, kuliner, dia menjadi reseller, baik dia menjadi produsen, dia produksi sendiri yang dia jual, dia menjadi reseller dari suatu produk. Jadi, banyak macam yang perempuan ini bisa lakukan lewat gadgetnya dalam menjadikan waktu luangnya sebagai waktu untuk mencari uang. Kita melihat dari light sampai yang high ya, jadi mulai dari yang ringan sampai yang red. Kalau yang wanita karir, kita melihat dia harus stay dengan waktu sekian sampai sekian di dalam satu kantor dan dia harus bekerja sesuai sistem yang dia buat gitu kan. Nah, itu punya tantangan tersendiri, walaupun reward fee juga tersendiri gitu kan. Nah, kalau wanita yang di rumah, di rumah tangga juga punya tantangan yang meskipun terkesan kerjanya bisa fleksibel. Bisa dari jam berapa yang dia mau, kapan dia mau on, kapan dia mau off, kapan dia suka, suka gue mau jualan, dia jual. Kalau nggak lagi gamut juga, gue nggak jual gitu kan. Itu juga punya tantangan tersendiri. Namun buat kita, ketika kita melakukan bisnis, namanya bisnis itu ada sebuah sebuah teknologisnya. Dan itu yang harus dilakukan. Biasanya teman-teman para wanita ya, di rumah tangga yang melakukan bisnis ini, memang banyak sekali yang tumbang. Karena dia ingin, nggak ingin melakukan bisnisnya, hanya untuk coba-coba, untuk waktu pulang gitu kan. Sehingga dia enggan mempelajari apa sih yang perlu dilakukan untuk kita menjadi seorang bisnis. Nah dia menambahkan, ada banyak sekali usaha atau bisnis yang bisa dijalankan seorang ibu rumah tangga. Salah satunya, dengan berjualan online. Tentangan bagi wanita karir atau seorang ibu rumah tangga tentu berbeda. Tetapi, jika kita dapat menyelesaikan setiap masalah atau tantangan tersebut dengan bijak, maka akan mendapat jalan keluar. Nah cantik, menjadi umur rumah tangga bukan berarti matinya potensi-potensi diri ya. Yang penting, jangan pernah berhenti melangkah. Jadi tips-tips untuk menjadi PRT atau apa sih? Gue PRT. Apa PRT? Itu pembantu rumah tangga namanya. Oh apa, IRT ya? Ibu rumah tangga. Iya kan, IRT ya. Jadi harus ada tips-tips bagaimana caranya mengorganisir agar waktu dengan keluarga, waktu dengan bisnis. Kalau punya bisnis gitu ya, bisa seimbang dan juga berjalan semuanya dengan lancar. Iya bener. Gitu. Kalau jadi perempuan saat ini, masa kini, harus pinter. Harus pinter, apalagi memanfaatkan gadget ya. Kita harus yang bener-bener jangan cuma lihat-lihat yang gak penting. Kita harus filter dan kita kayak cari-cari informasi gitu. Akses informasi udah banyak. Gimana sih caranya gini? Jadi kita gak boleh buta dengan ini? Iya bener. Jadi gak ada yang bilang gitu ya, kalau sekarang kudet, ah! Kalau wanita masa kini harus ngerti semuanya. Informasi politik, hukum, bisnis, semuanya harus dikuasain. Akses informasi gampang ya. Nah di berita udah ada semua. Buka aja handphone, gak perlu beli-beli alangganan koran sekarang lah ya. Buka aja di handphone itu semua. Ya perlu juga sih Gap. Pagi-pagi harus kan biasanya ngopi gitu kan. Oh iya sih ya, biar tetep gak ngopi. Biar Shred santai, menikmati waktu pagi. Pisang goreng. Sambil baca-baca koran. Gitu kan. Oh enak sekali Badi. Bener. Nah Badi kita masih punya banyak info lagi. Karena kita masih satu jam menemani cantik di rumah. Yes, kita mau bahas yang lain-lain. Badi. 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 Badi.